Berita hari ini, saya mau menyampaikan tentang vaksinasi polio untuk anak-anak di Gaza. Pada bulan Juli yang lalu, pemeriksaan sampel limbah di Kanyonis dan Deir al-Balah, Palestina, mendeteksi adanya virus polio. Kemudian, dilaporkan juga bahwa di jalur Gaza ada tiga anak yang mengalami lumpuh layu, yang merupakan ciri gejala umum polio serta sampel tinjanya, juga sudah diambil dan dibawa ke Laboratorium Polio Nasional di Yordania. Padahal sebelumnya kondisinya aman, bebas dari virus polio selama 25 tahun terakhir. Hingga muncul virus polio itu karena perang yang membuat pencemaran air dan sanitasi menjadi kurang bersih. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hendak memberikan vaksinasi polio, berupa obat tetes oral untuk sejumlah 640 ribu anak di Gaza, di bawah usia 10 tahun pada akhir Agustus dan September 2024. WHO dan UNICEF meminta agar gencatan senjata dijedakan sekitar satu minggu untuk gelaran kegiatan vaksinasi tersebut. Sekian informasi hari ini, selanjutnya silahkan membaca di artikel. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.